Assalamualaikum, kembali lagi di channel by Sefka Hari ini aku mau sharing cara menyimpan dan menghangatkan MPAC lanjutan dari video kemarin Hal pertama yang harus diperhatikan saat menyimpan MPAC itu adalah suhu Suhu yang paling tepat untuk menyimpan MPAC itu di bawah 5 derajat celcius Kenapa di bawah 5 derajat celcius? Karena suhu antara 5 dan 60 derajat celcius itu adalah suhu yang optimal untuk bakteri berkembang biak Jadi kita harus memastikan suhu kulkas tempat kita menyimpan MPAC itu berada di bawah 5 derajat celcius Caranya ini aku pakai termometer ruangan Ini saat aku setting di angka 1 ternyata suhunya masih berada di atas 10 derajat celcius Dan setelah aku setting di angka 4, ini suhunya baru tercapai di bawah 5 derajat celcius Sebenarnya faktor yang paling mempengaruhi itu adalah penuh enggaknya isian kulkas Untuk yang isian kulkasnya banyak, lebih baik angkanya dimentokin maksimal supaya suhunya bisa berada di bawah 5 derajat celcius Nah kalau ada pertanyaan kenapa sih harus seribet ini urusan suhu aja Jawabannya adalah di usia anak MPAC, usia 6 bulan sampai 2 tahun itu anak masih rentan terkena diare Imun anak masih rendah, jadi IDAI menyarankan untuk MPAC tidak berada di suhu ruangan lebih dari 2 jam Terus gimana dong kalau enggak ada kulkas? Solusinya cuma satu, yaitu dibikin dadakan alias kalau misalnya sehari MPACnya 3 kali, bikin MPACnya juga 3 kali Menghangatkan MPAC itu sebenarnya tujuan utamanya bukan hanya sekedar membuat MPAC hangat Tapi tujuan utamanya adalah untuk mematikan kuman bakteri yang ada di dalam MPAC Caranya ada dua, yang pertama flash pasteurisasi atau pasteurisasi cepat Pasteurisasi bisa kita lakukan jika kita ingin menyajikan MPAC dalam kondisi dingin atau tanpa dihangatkan terlebih dahulu Caranya gimana? Setelah bubur MPAC mateng, masukkan ke dalam wadah Kemudian didihkan air dalam panci Setelah mendidih, matikan api lalu buka tutup panci Kemudian masukkan MPAC dengan tutup terbuka Lalu tutup panci Kemudian tunggu 15 detik Setelah 15 detik, segera tutup MPAC lalu langsung masukkan ke dalam kulkas Saat tiba waktu makan, tidak perlu dihangatkan lagi karena tadi sudah dipasteurisasi Cara yang kedua untuk menghangatkan MPAC Cara ini digunakan jika ingin menyajikan MPAC dalam kondisi hangat Caranya gimana? Keluarkan MPAC yang mau disajikan Kemudian buka tutup MPAC lalu kukus selama 5-10 menit dengan api menyala Boleh nggak sih menghangatkan MPAC dengan Magikom? Sebenarnya lebih amannya itu pakai kompor Karena kalau pakai Magikom itu takut suhunya nggak stabil Dan suhunya nggak mencapai maksimum untuk membunuh bakteri dan kuman Jadi lebih baik pakai kompor menyala aja Nah ini setelah 5-10 menit, angkat MPAC dan siap disajikan Nah ini ada pertanyaan yang sering muncul Boleh nggak sih memanaskan MPAC yang ada sayurnya? Kemarin aku udah tanya dokter Tan jawabannya boleh Karena kondisinya ini kan sayurnya berada di dalam MPAC dan masaknya pun dikukus Bukan seperti memanaskan sayur sepanci Jadi untuk bunda yang ingin memasukkan sayur saat proses membuat bubur Ataupun dimasukkan belakangan saat menghangatkan MPAC Itu bebas ya, boleh-boleh aja Demikian video kali ini, semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa